Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada selamat berjumpa kembali bersama channel pran tv yang mana disini akan selalu menemani anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron di antara dua cinta yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini dimana saat-saat ketegangan yang terjadi terhadap Romi yang sepertinya ia sangat ketakutan kalau rahasianya diketahui oleh Safira dan terbongkar dan apabila itu terjadi sudah jelas guys disini Romi akan dipenjarakan sesuai dengan perbuatannya yang sangat kecil meskipun gunawan pun demikian pada saat itu dimana Romi pun sempat akan merebut kembali video tentang kejahatan Romi yang telah menghabisi Pak Abdi kedua orangtua Safira dan disini Um Romi tidak mau itu sehingga dimana Romi pun menyuruh anak buahnya untuk mengambil video tersebut namun sayang pada saat itu sepertinya orang tersebut menyenggol benda sesuatu sehingga terjatuh bahkan pecahan tersebut terdengar oleh Tante Wulan bahkan sempat disini Tante Wulan sempat terkejut dan ia meyakini kalau ada orang jahat di rumahnya nah disinilah kekhawatiran Tante Lestari pastinya ia sangat takut kalau di rumahnya ada perampok nah sementara dimana gunawan yang sedang tertidur pun sempat terbangun karena mendengarkan pecahan-pecahan benda tersebut sehingga guys sepertinya kecil tentunya harapan Romi untuk mendapatkan video tersebut ya guys karena disini gunawan pun sempat terbangun pastinya ia mengetahui kalau dirumahnya ada orang jahat dan sudah jelas disini gunawan pasti mencurigai kalau pastinya Romi tidak akan tinggal diam dan akan merebut rahasia-rahasia sebagai bukti tentunya kejahatan Romi di tangannya nah disinilah dimana kehati-hatian gunawan pun sempat terjadi nah saat itu dimana Romi pastinya ia tidak akan tinggal diam dan akan selalu berusaha untuk merebut kembali video tersebut karena ia tidak mau kalau sampai jatuh ke tangan Safira dan apabila itu terjadi dan disinilah kejahatan Romi akan terbongkar guys sementara di adegan lain saat itu dimana Rafael yang sempat bertemu dengan Mona karena Mona menginginkan di mana Rafael yang menemuinya yang pastinya ada pembicaraan yang sangat serius tentang perusahaan yang sangat janggal yang didengar oleh Mona tentang umum gunawan nah disinilah dimana ia mempertanyakan tentang kejanggalan perusahaan tersebut yang dirahasiakan gunawan terhadap Rafael sementara saat itu dimana Rafael sepertinya ia tidak peduli dengan ocehan Mona namun dengan keseriusan Mona menceritakan tentang kejanggalan perusahaan tersebut yang dirahasiakan gunawan dan ia pun mengatakan nama-nama perusahaan tersebut sehingga disini membuat terkejut Rafael nah apakah disini dengan keterkejutan Rafael dan ia akan menanyakan benarkah demikian terhadap gunawan pastinya guys oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur mengemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya kamu tenang saja tonton terus sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya sementara di adegan lain saat itu Dania yang dikejutkan pula dimana gunawan yang sempat menghubunginya bahkan disini dimana gunawan pun menginginkan kalau Dania menemuinya di suatu tempat dan tempat tersebut pastinya sama persisnya yang yang dijanjikan terhadap Safira pula guys nah menjadi pertanyaan Dania untuk saat ini terhadap gunawan tentang apakah yang akan diberitahu dan kepentingan itu sehingga disini dimana gunawan tidak mau banyak cerita yang jelasnya disini gunawan ingin bertemu terlebih dahulu karena ada hal penting yang akan dibicarakan dan diberikan nah disanalah dimana rasa penasaran tentunya Dania sudah jelas pasti akan menemui unggunawan yang tentunya saat itu pun Safira demikian mudah-mudahan saja disini dimana pertemuan Dania dan juga Safira sebagai jembatan untuk bersatunya mereka guys meskipun untuk saat ini sepertinya keadaan mereka kurang baik namun kita harapkan dimana Dania bisa menerima Safira sebagai adik ataupun Safira juga demikian terhadap Dania dan apabila mereka bersatu sudah jelas pastinya kejahatan akan terungkap meskipun disini gunawan harus menanggung akibatnya bersama Romi namun disini gunawan pastinya ia siap segala galanya karena ia akan menebus dosa-dosanya terhadap kedua orang tua Safira yaitu Pak Abdi sehingga dirinya rela meskipun harus dipenjara namun pertanyaannya bagaimana dengan Um Romi sudah jelas disini Um Romi tidak akan tinggal diam dan tidak akan masuk penjara guys karena disini dimana Romi sangat takut sekali masuk penjara karena ia telah menghabisi kedua orang tua Safira guys sementara saat itu dimana pastinya disini Safira yang sempat mencurigai dan meyakini kalau Romi itu adalah ayah Loli dan ia mengetahui atas kedekatan tersebut guys bahkan sempat disini Loli sempat dibawa ke tempat tidur dan disanalah rasa sayang cintanya sebagai orang tua terhadap anak dan disini dimana Safira bisa merasakan itu sehingga disini Safira meyakini kalau Romi itu adalah ayah Loli dan disinilah Safira pun sempat mengatakan terhadap Julian atas pilingnya guys sementara saat itu pun dimana nah Julian pun sempat mengatakan demikian karena mereka mempunyai pemikiran yang sama sangat meyakini kalau Loli itu adalah anak Um Romi namun tenang saja disini yang sangat mengejutkan bagi Safira karena Julian mengatakan bahwa dirinya dengan diam-diam telah mengetes pulang ataupun tes DNA terhadap Loli dan juga Romi dan sepertinya disini cepat ataupun lambat Romi akan diketahui kalau dirinya adalah ayahnya Loli mudah-mudahan saja demikian guys dan disini kita harapkan permasalahan perlolian untuk segera mungkin terungkap agar tidak meriatkan para emak-emak sejagat raya oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang dan jangan lupa subscribe-nya ya guys ataupun itu yang jelasnya tonton terus di channel ini dan saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax